Halo Halo youtuber untuk menambahkan database pada visual besok bersepul express kita dapat langkah-langkah penambahan database yaitu dengan kita lihat sini ada panel data source data source kita klik at new data source kita pilih disini pada data source configuration bijak kita bisa kemudian database kita pilih next kemudian pilih dataset kita pilih next disini kita tidak akan bukan database yang bisa ada kita membuat database yang baru disini kita ada engine server compact 3.5 namun kita tidak akan menggunakan engine itu kita menggunakan engine SQL Server database yaitu dengan menggunakan SQL Server Express klik Oke kita Browse disini Oke kita buat nama database nya walaupun belum ada kita buat saja yaitu misalnya Hai kan sini akan terlihat pet dan nama database nya kita klik Oke saja pada saat klik Oke maka ada konfirmasi Hai apakah mau di create karena dia memang belum ada kita pilih yes untuk meng-create-nya Oke kita next lagi lagi kita tunggu Hai kita tunggu hai 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 kalau kita namakan sini kita mau menambahkan koneksinya apa tanahnya misalnya kontak Hai bibi dari bibi 2010 express hai 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 nanti akan muncul nama dari dataset yang kita baru saja create dari database tersebut hai 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 Oke kita mau menemukan data setnya apa kita pilih saja kontrol data set tapi finish Oke sampai di sini kita coba buka lebih scroller sini sudah ada ya kalau belum terkoneksi nah sekarang kita sudah terkoneksi kita refresh kita bisa membuat table dengan perintah editable untuk menambah table mungkin akan ada pada tutorial berikutnya untuk betul saat ini saya cukup sampai di sini Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.